Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina muhammadin, wa man walah la halla wa la quwata illa billah. Allahumma dfa'na bi'udhu minallah muslimin, wa ji'allah minas salihin al-mukhlesin, amma ba'ah. Baik, saudariku sekalian, rahimahkumullah, topik fikir yang kita bahas pada pagi ini adalah menggauli istri haid karena tidak tahu. Ada pertanyaan dari salah seorang penanya. Pertanyaannya berbunyi seperti ini, saya bajakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Ustaz, pernah suatu hari saya berhubungan badan di bagi hari dengan suami. Waktu itu saya mengira sudah suci dari haid, namun sore hari saya mendapati darah haid saya masih ada yang keluar. Apakah kami berdosa? Jadi pada kasus semacam ini, prinsip yang harus kita fahami adalah bahwa Islam itu menjelaskan bahwa Allah memaafkan perbuatan yang dilakukan secara tersalah. Atau karena lupa, atau karena dipaksa. Kalau yang karena tidak tahu, itu perlu dirinci. Tidak tahunya itu termasuk yang diberi uzur ataukah tidak. Tetapi perbuatan yang dilakukan secara tersalah, secara tidak sengaja, atau lupa, atau dipaksa, maka itu semua adalah dimaafkan. Ya, jadi kalau misalnya seorang suami menggawali istrinya disangka sudah bersih, padahal belum. Atau istri menyangka dirinya sudah bersih, padahal sudah belum. Dan kasus semacam ini sangat mungkin terjadi. Karena bisa jadi jadwal wanita itu berubah-ubah karena banyak faktor. Terutama setelah melahirkan biasanya belum senormal kondisi sebelum melahirkan. Atau wanitanya stres, terkena tekanan pikiran. Nah, itu bisa juga mengubah jadwal. Atau menyusui, dan lain-lain. Jadi, itu faktor-faktor yang bisa mengubah itu sehingga bisa jadi dalam situasi tertentu, wanita itu salah mengidentifikasi kapan waktu sujinya, kapan waktu haidnya. Si suami juga demikian, tidak tahu. Nah, yang semacam ini itu adalah kesalahan yang bisa digolongkan termasuk kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kesalahan semacam ini dimaafkan dalam Islam berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna allaha tajawaza an ummati al-khatak wa nisiyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya, Allah memaafkan dari umatku, kata Nabi, Al-khatak. Al-khatak di sini ini maksud adalah kesalahan yang tidak disengaja. Termasuk diantaranya tadi berarti, kesalahan mengidentifikasi yang tidak disengaja. Karena yang dikatakan berdosa itu, orang itu melakukan kesalahan secara sengaja. Tahu kalau itu salah, kemudian dilakukan. Dan dia teringat, bukan lupa. Dia teringat, bukan lupa. Dia teringat betul bahwa itu adalah sebuah kesalahan, cuma dominasi hawa nafsunya yang mengalahkannya, kemudian melakukannya. Dan dia dalam kondisi mukhayar, dalam kondisi bisa memilih antara melakukan atau tidak. Jadi ketika di dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah memaafkan Al-khatak yang dilakukan secara tidak sengaja, maka itu berarti mencakup yang tadi. Tidak masalah. Wanisyan, termasuk juga lupa. Jadi lupa. Lupa tidak puasa. Bisa jadi, ya pernah ya. Saya sendiri juga pernah mengalami itu. Puasa lupa. Terutama puasa-puasa yang sunnah biasanya. Lupa kalau sedang puasa sunnah, dikasih makanan kotaan, saya lihat ada roti yang sangat saya sukai, langsung saya buka. Begitu tiga kunyahan, Masya Allah, puasa ini tadi. Kemudian saya lepas makanan itu. Nah ini manusiawi ya, tiap orang bisa jadi lupa. Nah kesalahan karena lupa ini, dimaafkan. Rasulullah sendiri juga pernah lupa. Beliau pernah lupa, dalam membaca Al-Quran. Rasul yang rima wahyu aja bisa, lupa membaca Al-Quran. Apalagi kita. Pernah Rasulullah lupa membaca Al-Quran, para sahabat itu diam, tidak mengoreksi. Dikira sedang dinasak. Atau bagaimana ya. Husus-hususnya terlalu tinggi. Terus Rasulullah, dan bertanya pada mereka, kenapa kalian tidak membenarkan aku? Aku ini manusia biasa. Gitu ya, kata Nabi begitu. Menunjukkan Rasulullah juga lupa. Nah, kalau lupa semacam itu, tentu saja tidak berdosa. Lupa membaca satu ayat. Misalnya sampai lupa membaca Al-Fatihah, bisa loh itu. Apakah mungkin lupa membaca Al-Fatihah? Sangat mungkin. Terutama orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit stroke misalnya. Ada salah satu kawan dosen yang pernah terkena itu, jangankan surat-surat panjang, surat yang sudah hafal pendek-pendek itu bisa lupa itu. Apalagi yang mirip-mirip ya, Al-Kafirun itu setelah ini apa, loadingnya lama sekali. Bisa itu. Nah, yang semacam ini kalau terjadi, maka tidak berdosa. Tidak masalah. Rasul juga pernah lupa dalam rokaat sholat. Nah, ini juga tidak berdosa. Untungnya sahabat waktu itu langsung mengkonfirmasi apakah benar, apakah sholatnya itu dikosor, ataukah, kata sahabat begitu, apakah dikosor, ataukah Rasulullah lupa. Jadi waktu itu beliau sholat 4 rokaat, tapi hanya dilakukan 2 rokaat. Rasul mengkonfirmasi pada sahabat yang lain, benar gak ini? Setelah benar, akhirnya Rasul menambah rokaatnya. Nah, itu ya. Jadi termasuk an-nisyan, ini yang dikatakan nafid, inna allaha tajawaza'an umat, yang dimaafkan. Termasuk, wamas tukrihu alaih, yang dipaksa. Itu juga dimaafkan. Seperti misalnya, yang terjadi pada kasus Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, mengucapkan kata-kata ridha terhadap berhalanya orang Quraish. Itu kan kalau dalam kondisi normal, kafir orang mengucapkan kata-kata kufur. Tapi dalam kondisi dipaksa, maka itu dimaafkan. Termasuk juga kisah salah seorang sahabat yang diancam nyawanya oleh Musaylamah Al-Qadhab. Nah, itu juga dalam kondisi ustukrihu, dipaksa. Semacam ini dimaafkan. Jadi ini kaedah penting bagi kita ya. Jadi, Al-Khata' kesalahan gak sengaja, an-nisyan, lupa, atau istikrah. Dalam kondisi dipaksa. Nah, itu semuanya dimaafkan. Dalam Islam, memang satu syariat penting yang harus diketahui oleh para wanita dan termasuk laki-laki, yakni suami istri, memang haram hukumnya menggauli istri dalam kondisi haid. Ya, itu didasarkan dalam ayat Al-Quran. Fa' tazilun nisa'a fil mahiyyud, kata Allah. Jauhilah wanita pada saat haid. Kata Iqtazala ini secara bahasa ya, menjauhi, gak deket-deket. Gitu ya. Ya, sehingga ini kalau gak difahami dengan hadis, bahaya. Gak difahami dengan konteks, bahaya. Dikira, kalau istrinya haid, ya sudahlah, dimukoto'ah, sementara misalnya. Gak semacam itu. Tapi kalau Yahudi betul itu. Asli dimukoto'ah itu. Secara temoral. Istri yang haid itu di syariat Yahudi itu bukan hanya tidak digauli, tapi juga tidak mau makan bersama. Gak mau minum bersama. Nah, sepokoknya merendahkan lah ya. Nah, tapi dalam Islam tidak semacam itu. Jadi masih boleh bergaul, bahkan istintah selain berhubungan, masih boleh. Ya. Perintah Allah dalam Al-Quran adalah فَأْتَزْلُ النِّسَةَ فِي الْمَحِيدِ جَوْهِلَهْ وَنِتَ Pada saat haid, maksudnya adalah jangan menggawilinya. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Kata Allah. Janganlah kalian mendekati mereka, para istrinya itu, sampai mereka suci. Ya. Nah, cuma kebolehan untuk menggauli istri itu bukan semata-mata dari aspek sucinya dari haid. Bukan. Tetapi juga harus merealisasikan sifat toharah secara syarih. Karena itu sebelum dikawali, maka wanita wajib mandi besar dulu. Jadi, tidak hanya cukup berhenti haid saja, tapi juga harus mandi besar dulu. Buktinya apa? Lanjutan ayat berbunyi فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ Jika mereka telah bersuci. Lafadnya beda. Yang sebelumnya adalah حَتَّى يَطْهُرْنَ Ya. Pake kata tohura saja. Tapi yang sesuai adalah فَإِذَا تَطَهُرْنَ Jika mereka telah melakukan tatohur Nah, ini beda. Jadi, ya tohurnah itu suci secara alami dari haid bersih maksudnya sudah tidak keluar lagi darah. Tapi kalau فَإِذَا تَطَهُرْنَ Jika mereka telah melakukan toharah Ya. Maka silahkan gauli mereka di tempat yang diperintahkan Allah pada kalian. Nah, ini menunjukkan berarti tidak cukup semacam-macam berhenti haid. tidak cukup semacam-macam berhenti haid untuk digauli tetapi juga harus bersuci dengan cara mandi besar. Ini pengetahuan ringan tapi ternyata ada yang tidak tahu juga ya. Saya pernah ditanya oleh salah seorang saudara aktivis Masya Allah. Jadi bukan orang awam loh ya. Aktivis. Ini tidak tahu. Kaget ketika saya beritahu bahwa tidak cukup suci saja untuk digauli istri. Ya. Nah, waktu itu waduh gimana berarti saya berdosa. Nah, ini melanggar perintah ini. Bagaimana kalau menggauli istri dalam kondisi haid hukumnya bagaimana? Menurut fatwa Ibn Abbas itu dianjurkan untuk kafarohnya sedekah satu dinar atau setengah dinar. Nah, mantap ya. Satu dinar atau setengah dinar. Ya. Itu ada di ada di Sunan Abu Daud. Ya. Ya. Bersedekah satu dinar. Jadi kalau satu dinar itu kan setara 4,25 gram emas. Satu gram kira-kira 500 ribu kalikan 4. Ya. Sedua juta setengah dua juta seperempat lah ya. Berarti itu. Sedekahnya dua juta. Setengah. Setengah. Kira-kira dua juta. Ya. Seharga satu HP itu. HP gitu ya. Ya. Atau setengahnya. Nah, itu ya. Itu artinya berarti ada yang afdol, ada yang minimal. Minimal. Ya, minimal satu juta lebih lah ya. Sejuta seperempat. Atau satu jutaan. Ini kafaroh menggauli istri dalam bondisi haid. Rekomendasi Ibn Abbas. Nah, itu manggut-manggut itu saudara ikhwan kita itu. Dengar-dengar ya. Satu juta sedekahnya banyak sekali. Nah, ini makanya pentingnya ilmu ya. Ternyata untuk menikah enggak cukup hanya cinta dan semangat nikah. Harus ngerti ilmunya. Karena kalau tidak ngerti ini kayak gini. Ini ayat Quran yang sederhana ya. Ada dalam lafad al-Quran. Cuma ternyata ilmu ini juga enggak banyak diketahui. Jadi, haram menggauli istri itu bukan hanya saat haid, tapi saat suci sekalipun masih haram digauli sebelum bersuci. Harus mandi besar dulu. Kalau enggak ada air gimana? Tayamum. Misalnya enggak ada air atau istrinya bahaya kalau kena air karena baru kecelakaan atau sakit apa. Itu adalah tayamum solusinya. Gitu ya. gimana cara mengetahui sudah bersih? Nah, ini fakta yang harus dikembalikan pada wanita. Wanita sebenarnya yang paling tahu kapan dirinya bersih atau tidak. Maka persaksian wanita dalam hal suci itu diterima oleh Allah. Diterima oleh Rasulnya. Kalau rekomendasi dari Aisyah, cara mengetahui sudah bersih dari haid itu adalah dengan melihat Al-Qas Satul Bayta. Gitu ya. Ketika Aisyah itu ditanya oleh sejumlah wanita, ada wanita yang mengirimkan rak berisi kapas yang ada darah haidnya, dikirimkan pada Aisyah untuk tanya. Ini sudah bersih belum? Gitu ya. Maka Aisyah mengatakan La ta'ajalna hatta torain Al-Qas Satul Bayta. Janganlah kamu terburu-buru sebelum kalian melihat Al-Qas Satul Bayta. Nah, Qas Satul Bayta ini bisa difahami salah satu di antara dua makna. Yang pertama bermakna Tariyah. bermakna keputihan, lendir bening yang keluar yang biasanya ciri wanita bersih memang itu di antaranya. Yang kedua Al-Qas Satul Bayta itu bisa bermakna kapas atau bahan yang semisal yang dimasukkan pada tempat haid itu ketika dikeluarkan sudah tidak ada tanda kotor. Itu juga bisa dikatakan Al-Qas Satul Bayta. Kalau mengkombinasikan dua ini lebih mantap lagi. Jadi dari lendir bening yang keluar dari tempat keluarnya haid kemudian dipastikan dengan kapas maka itu lebih sempurna untuk menentukan apakah sudah berhenti haid atau tidak. Kalau sesudah itu muncul keruh-keruh cairan berwarna kuning atau coklat maka itu tidak dihitung lagi. Itu dianggap sebagai istihalah. Bagaimana riwayat Ummu Atiyah yang beliau mengatakan Kuna la na'uddu sufratawalkudrata ba'dat tuhris syai'an Kami para orang yang terjadi zaman Nabi tidak pernah menghitung warna keruh dan warna kuning sesudah suci. Jadi itu sekilas tentang hukum menggali haid karena tidak tahu ya.